Kasus penipuan mengatasnamakan bank masih saja terus terjadi. Baru-baru ini ada penipuan yang mengatasnamakan bank BCA dengan modus penawaran program upgrade menjadi nasabah BCA Prioritas. Sasarannya adalah nasabah yang belum menjadi nasabah BCA Prioritas. Nasabah BCA Prioritas memiliki beragam hak istimewa dan layanan perbankan serta non-perbankan, seperti fasilitas launch, rate spesial, komunitas khusus, acara eksklusif, dan penawaran spesial di berbagai mersen. Dengan mengatasnamakan bank BCA, para pelaku kejahatan ini menelpon atau mengirimkan pesan teks melalui WhatsApp untuk menawarkan program upgrade menjadi nasabah BCA Prioritas. Mereka membuat jerat passing berupa tautan atau link palsu yang menyerupai website asli dari BCA. Website ini dibuat semirip mungkin dengan tampilan asli website BCA. Tujuannya adalah agar korban percaya kemudian mengisi data-data pribadi perbankan seperti nomor kartu debit, password, personal identification number atau PIN, bahkan kode one-time password atau OTP. Dengan data-data pribadi tersebut, pelaku dapat mengakses akun BCA Mobile atau rekening milik korban dan mengambil uangnya. Modus ini bahkan terjadi juga di media sosial, salah satunya Facebook dan Instagram. Para pelaku menggunakan akun palsu yang dibuat mirip dengan akun resmi bank BCA. Lewat akun palsu ini, mereka memasang iklan layanan upgrade menjadi nasabah BCA Prioritas. Ada juga yang menawarkan jasa pengajuan kartu kredit atau penggantian kartu debit BCA berbasis chip dan sebagainya. Untuk itu, kita haruslah semakin waspada. Saat ini banyak sekali link tautan web palsu yang menyerupai dengan web resmi bank atau e-money. Bahkan modus penipuan ekspedisi menggunakan juga tautan web palsu yang dibuat mirip sekali dengan website resmi ekspedisi tersebut. Kembali lagi ke modus penipuan yang mengatasnamakan BCA ini. Untuk menghindari modus ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali nomor telepon, website, dan akun media sosial resmi bank BCA. Akun resmi Instagram bank BCA adalah at goodlifebca yang verified dan bercentang biru. Kemudian, jangan klik link sembarangan dan membagikan data pribadi. Biasanya, melalui link ini, penipu akan meminta nasabah mengisi data-data pribadi seperti PIN, OTP, nomor kartu debit, nomor kartu kredit, dan card verification value atau CVV. Jika menemukan keraguan tentang layanan bank BCA, misalnya di Instagram, Facebook, dan sebagainya, Anda bisa bertanya langsung melalui halo BCA di nomor 1500888. Penipu makin pintar loh. Kamu semakin pintar atau semakin... Penipu makin pintar-data pribadi dari zamanda. Penipu makin pintar atkiku kisty. Amul sky-awaknya adalah pecah living band- grandpa.